Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di kota Sumarang, Jawa Tengah terus merangkak naik menjelang bulan suci Ramadan. Di pasar peterongan kota Sumarang, harga daging ayam mengalami kenaikan setiap hari. Di pasar peterongan kota Sumarang, para pedagang menjual daging ayam dengan harga bervariasi mulai dari Rp36.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang daging ayam, setiap hari harga daging ayam mengalami kenaikan harga. Bila kenaikan harga terus berlanjut, harga daging ayam bisa naik dua kali lipat dari harga sebelumnya, yakni bergisar antara Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam disebabkan karena permintaan yang meningkat, namun tidak diimbangi palsokan dari peternak. Meskipun harga daging ayam naik, namun konsumen tetap membeli daging ayam. Alasannya, harga daging ayam tetap lebih murah dibandingkan harga daging sapi. Selain itu, menjelang bulan suci Ramadan banyak dikelar kegiatan pengajian dan khataman Al-Quran, sehingga banyak konsumen yang membeli daging ayam. Meskipun demikian, pedagang berharap kenaikan harga daging ayam tidak berlanjut, sehingga harganya tetap terjangkau oleh masyarakat.